Halo guys, ketemu lagi sama gue dari Bass Boy Garage Kali ini kita masuk ke sesi kutang guys Kupas tentang apapun yang bisa gue kupas Khususnya gitar atau bass ya Kali ini gue syutingnya di luar jam kerja gue nih guys Ini gue syuting malam karena ya Siang itu ribet dan berisik Jadi gue tidak pake seragam Dan tidak pake kacamata yang itu gue tuh Oke langsung aja ke sesi kutang kali ini Gue kedatangan bass yang unik nih guys, lucu nih guys Ini adalah Fat Celestial Short Scale JJ atau SS ya, single-single Yang mana ini adalah bass buatan temen gue Fat Andreas dari Yogyakarta Dan bass ini sekarang dipegang sama Rian Inocentio Oke langsung aja bagaimana Isi dari bass ini yang akan gue kupas Cekirutnya guys Ini bassnya guys Fat Celestial Short Scale Ini headstocknya Konfigurasinya JJ Atau single-single SS Ini headstocknya Seperti biasa gue mulai dari headstocknya Ini headstocknya dari Fat Khas dari Fat Logo-nya juga Ini belakangnya stocknya Ada serial number 03-2021 Blah-blah-blah-blah Ini tuner Atau tuning packnya Standar dari Fat Neck-nya maple Terus ini nutnya Plastik ya Standard Ini ada sisi saya salem nih Ini bass belum gue bongkar ya Gue baru nyobain Jadi sekalian Bagaimana first impression gue Fretnya small Tadi gue ukur tuh Sekitar 2 mili lebih dikit Lebarnya Setara sama vintage Terus ini fretboardnya Hmm Rosehood atau Sonocling ya Ini sebenernya udah uratnya Ada bekas cabang-cabang Ya spek jelasnya Kalau lo mau order Lo tanya aja lah nih Fretboardnya apaan guys Ini belakang necknya Beratur rata cakep guys Maple-nya Nah terus ini Boltonnya khas dari Fret juga nih guys Ngebulet Jadi biar Apa ya Menurut Chris tuh Kayak biar lebih nyaman lah Sini Gak ada Lebih halus lah Gak ada Jegelokan Jegelokan Apa anjing jegelokan Ya biasanya kan Kalau kotak kan agak gimana gitu Nah ini agak lebih halus Terus ini ada Shape Jadi dari sini rata Terus kesini agak ngebulet Jadi shape-nya jelas banget Tapi gak terlalu bulet guys Satu dua tiga Lebih bisa kelihatan Misalnya ngeliat kan Ini juga sama shape-nya Ini ada shape buat tidak ada Warnanya ini Olympic white Ini bodi depannya Ini pickguardnya triple Putih-item putih Terus Spacing Spacing sebenarnya ini standart Jadi gak Biasanya kan Kalau short scale kan Spacing-nya agak lebih rapet nih Kalau ini standart Jadi kayak Mustang Mexico Itu standart juga Karena bridge-nya juga Bridge model standart Pickup-nya model standart Jadi untuk Anda-anda yang Biasa pakai spacing standart Megang bass ini Gak terlalu banyak penyesuaian Karena spacing-nya Masih standart Beda kayak misalkan Bass gue yang Mustang atau yang SG Itu spacing-nya rapet Yang Yamaha gue juga Yang holobody tahun 68 Juga agak lebih rapet Terus di bridge ini Gue ada yang sedikit Mengganjel ya Kayaknya bautnya Warnanya gak matching Chrome-nya guys Ini kayak abu-abu Jadi bukan kayak Seperti baut Bridge pada umumnya ya Ya gue juga gak tau kenapa ya Mungkin kalau lu mau order Lu bisa special request Untuk baut-baut yang Lebih matching Terus ini kontrolnya Volume 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 Ton Standart Input jacknya ada di belakang Model tabung Nah terus bagaimana dalamnya Terus radiusnya Belum gue bahas Yaudah kalau gitu Gue bongkar dulu guys Terus ini radiusnya Tadinya gue pikir 9,5 Ternyata radiusnya 7,25 Vintage Style Tadi gue pikir 9,5 Tapi 9,5 Godeknya jauh Terus 7,25 Sampai belakang Rata Ini gak mungkin Kompon juga sih Buat apa Kompon Anjir Ini flatboardnya Kalau tanpa senar Emang agak kasar sih Terus Thrustroadnya Ini pake dual action Dual action Yang mana Disini ada coakan Jadi kalau lu mau muter Thrustroad lu cukup Buka pickguard aja Gak harus buka neck Masukin kunci L Jadi lebih praktis Jadi lebih praktis Memang sengaja Sengaja sama Fat tuh gak dicoak Sininya guys Karena menurut gue juga Kalau disini dicoak Dilek Estetiknya Gimana gitu Ini kan ketutup aja Jadi berasa vintage nya Emang agak repot sebenernya Tapi gak serepot Lu harus buka neck Buka neck puter gitu Gak kayak gitu Cukup dari sini aja Pake kunci L Nah Gini Terus ini pickupnya Alnico Standarnya dia Standarnya fat Gue tidak tau Berapa outputnya Tapi boleh juga nih Nanti gue ukur guys Nampes sini Alnico Terus ini Cavity nya udah di Carbon Shield Udah di cat yang Bisa mengalirkan listrik Terus ini potensiunya Standar 250 kilo ohm Wiring nya Nah ini input jack nya Ada di dalam sini guys Oh iya Untuk kunci Transrut nya Pake kunci L Atau Allen Hex range Ukuran 4 mili Ini input jack nya Model kabung guys Model panjang Sebenernya sih gue lebih Suka model yang biasa Model fender gitu Pake plate disini guys Karena maintenance nya Lebih gampang Kalau input jack model kayak gini Rusak Buang Kalau yang model Switchcraft gitu Rusak Masih bisa dibenerin lah Ada pertolongan pertamanya Kalau ini gak ada guys Terus untuk bodinya Ini kenapa terakhir Gue kasih tau bodinya Karena tadi gue whatsapp dulu kan si Andres yang bikin Fat ini Gue nanya kayunya apa Takutnya gue salah Karena ini kan warnanya ketutup Cat Jadi gue gak tau apa Terus dalamnya juga ada carbon shield Di Cat juga Bodinya pake Pinewood Bagaimana suaranya Tungguin aja Nanti ada gue Check sound Dan Masuknya sih First impression gue guys Karena ini gue baru pertama kali megang nih Bus Si celestial Sword scale ini Oke kalau gitu ini Busnya gue setup dulu Gue rakit Gue setting Biar enak Ini senar juga berdateng Senar juga pake labilla 45-105 Niko Ini si inoknya beli sendiri Yaudah gue Asmen dulu Oke itulah tadi isi dari bus ini Bagaimana konstruksinya Hardwarenya Elektroniknya Oh tadi gue lupa Kapasitornya pake 0,047 mikro farad Ya kurang lebih kayak gitu Isinya bagaimana konstruksi Dan segala macem Radius dan blablablanya Sekarang gue bahas Versi gue dulu ya Ya siapa tau versi gue masuk sama versi lo Gue akan bahas kelebihan dan kekurangan Seperti biasa Yang pertama Kelebihan dulu kali ya Kelebihannya Yang pertama adalah Bus ini gak berat guys Ini ringan Standar lah Terus Yang Menurut gue akan menjadi kelebihan juga Untuk beberapa orang Kalo gue sih relatif ya Kalo menurut gue Tapi ini akan menjadi kelebihan juga Karena apa? Karena ini spacingnya standar Spacing stringnya standar Yang biasanya Bus short scale itu Punya spacing yang agak rapet Kayak misalkan Mustang Gipson EBO yang 30 Terus Music master Terus Ya kayak bass gue yang hollow Yang Fender Coronado juga Itu spacingnya rata-rata agak rapet Memang untuk ukuran bass short scale Nah tapi kalo di bass ini Short scale tapi Spacingnya standar Jadi misalkan lo yang biasa Pake bass standar Pindah ke bass ini Menurut gue Tidak terlalu banyak Penyesuaian lagi Karena apa? Karena kalo yang Seperti gue tadi gue bilang Kalo Biasa spacing standar Terus dikasih spacing rapet Itu Bakalan Ya butuh lah Beberapa jam mungkin Atau mungkin beberapa hari Kayak misalkan gue lah Gue kan bass gue ini Ada 3 short scale semua SG Cimar Mustang Sama hollow Semuanya rapet Gue seringnya pake itu Terus kan Terus tiba-tiba ketika gue pake bass yang Spacing standar Lumayan tuh guys Agak gagap juga tuh Kadang Mau mukul jadi gak kena gitu Karena kebiasaan rapet Nah ini sebaliknya Jadi kalo misalkan Lu biasa pake bass ya Katakanlah Fender Jazz Bass Atau Precision Lu beralih ke bass ini Menurut gue Tidak terlalu banyak Penyesuaian Dan emang Apa ya Gak terlalu banyak juga Bass short scale Yang spacingnya standar Salah satunya Mungkin contohnya Di Mustang Mexico Nah Mustang Mexico Yang PJ Itu juga spacingnya standar Terus Kelebihannya lagi Ini juga mungkin relatif ya Kalo gue sih Ngeliat bass ini Short scale Pickupnya kebanyakan Tapi Untuk beberapa orang Pasti Apalagi yang baru beradaptasi Dari bass normal Ke short scale Atau yang terbiasa Pake jazz bass Pindah ke bass ini Itu juga Menurut gue relatif Tidak terlalu banyak Penyesuaian Karena Konfigurasi pickupnya Elektroniknya Sama kayak Jazz bass Jadi untuk soundnya Jadi untuk soundnya Kurang lebih Gak jauh beda lah Tetep beda sih Menurut gue Nah kenapa beda Karena kalo kita ngomongin Short scale Ini E disini kan Kalo kita ngomongin Normal scale 34 Ini 30 Tambah 34 Kira-kira segini E nya itu Maju ke Deket-deket Tuning pack Senar 3 Kalo note nya itu Mau dimajuin Ke arah sana Otomatis kan dikencengin Ntar dia lama-lama maju Kayak misalkan G dikencengin Ntar G nya maju Kesini 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 Nah kayak gitu Jadi Si Apa Short scale itu Punya tension yang Lebih kendor Daripada normal Scale Yang mana Sustain nya juga Sedikit lebih pendek Tapi gak pendek banget Jadi menurut gue Tetep beda Antara jazz bass Standard Sama jazz bass ini Kalo gue sih Gue sih Lebih suka Pick up yang 1 Sebenernya Fat tuh ngeluarin Yang Short scale Celestial Pake pick up nya Precision aja 1 Nah sebenernya sih Gue nungguin itu Cuman yang ada di Jakarta Gak ada Adanya ini Yaudah Dan kebeneran Si Ino Mau setting bass ini Yaudah Sekalian lah Gue kutang Terus Kelebihan lain Apa ya Ya selebihnya sih Gak jauh beda ya Karena yang seperti tadi Gue bilang Kayak spacing gitu-gitu Untuk penyesuaian Gak terlalu ribet Bagi yang Mungkin baru beralih Dari bass normal Ke bass ini Menurut gue gak terlalu ribet Terus kita bahas Kekurangan Karena setiap kelebihan Pasti ada kekurangan Kekurangan yang pertama Mungkin Ini juga untuk beberapa orang Radius 725 Memang Apa ya Untuk tangan-tangan Yang biasa pemegang bass Modern Itu bakal ada Penyesuaian lagi Karena apa 725 itu otomatis Lebih susah untuk Disetting Low action Atau ceper banget Tapi ya Kalau ngomongin bass Arahnya Vintage Ya memang Lebih enak sih 725 Menurut gue Karena kalau dibikin Radius misalkan 1620 itu udah Udah hybrid Jatuhnya Udah nuansa Vintage nya tuh Di tangan tuh Menurut gue Agak berkurang aja Terus Kalau ngomongin Kekurangan lagi Ya Selebihnya sih Menurut gue relatif ya Kayak hardware Hardware juga Ini sebenernya Hardware ini Standar dipakai Untuk bass Di harga segini Bahkan Fender Mexico pun Hardware nya Untuk bridge sama Tuning pack nya ini Gak jauh beda Menurut gue Karena Si Fender Mexico kan Pake hardware nya Memang hardware Asia Hardware yang low end Di downgrade Jadi menurut gue Ini gak menjadi Satu kekurangan juga Karena ya Tapi balik lagi Relatif sih Untuk harga segini Menurut gue Sah banget Pake hardware kayak gini Mungkin kalau misalkan Lu mau upgrade Di sekitar Wiring kit nya Atau mungkin pick up nya Pick up nya menurut gue Gak terlalu jadi masalah ya Karena masih Enak Menurut gue aman guys Resonansi juga Kalau ngomongin Resonansi itu Gue lebih suka Ngomongin tanpa Dicolok ya Jadi basic nya Basic Bass ini tuh Kayak gimana Ya ada di Unplug nya dia Lu bisa Ngerasain Kalau lu sering Megang bass 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 aneka macem Bass lalu pasti bakal Punya referensi sendiri lah Terus yang Ini sih bukan kekurangan Ada satu hal lagi ya Sebenernya bukan kekurangan Menurut gue Cuman jadi pertanyaan aja ya Gimana Kalau bass ini Neck pocket nya Dibikin lebih mundur Sedikit Terus Bridge nya bisa ada Di ujung Lebih ke ujung body ya Kayak Ya kayak bass pada umumnya Bass itu kan Bridge nya Agak di ujung Jadi Bisa Mangkas lagi Panjang Total panjangnya Jadi mungkin segini Segini Jadi mungkin bisa masuk Di gig bag gitar Regular Atau gig bag gitar Standar Kalau dia bisa Lebih pendek lagi Karena menurut gue Bass short scale tuh Lebih Lebih enak Kalau masuk di gig bag gitar Standar Jadi kita berasa Bawa gitar Kecil Pendek gitu kan Yang biasanya kita Bawa panjang banget Tiba-tiba Bawa Ya kayak gitaris aja Gitu Jadi lebih ringkes Soalnya kadang emang Short scale tuh Rata-rata bukan ini aja Banyak ya Kayak master Gue juga gak masuk Di Di gig bag gitar Regular standard Gitu Tapi si SG Bass SG gue Yang cimar Itu masuk di Gig bag gitar standard Karena dia memang Panjangnya tuh Pas banget Jadi kadang gue tuh Disangka gitaris Padahal gue Tukang service Ya selebihnya sih Kurang lebih kayak gitu ya Masalah kelebihan yang kurang Itu relatif ya Tapi Kalau ngomongin lagi Gue tambahin lagi sedikit Bass ini tuh Bukan orientasinya Ke permainan yang Modern Ngebut Blblblblblb Menurut gue bukan Gak Gak kesitu Tapi bass ini Simple Dan bass ini tuh Fun to play Jadi menyenangkan Untuk dimainkan Ketika Lu mainin bass Seperti ini Ya lu gak usah mikirin Solo-solo yang ribet-ribet Ngebut-ngebut segala macem Slap-slap yang wah bertak-bertak-bertak Lo cukup mikirin Main yang menyenangkan Dengan isian yang berguna Isian yang berguna Berguna Ya kayak gitu lah kira-kira guys Yaudah sampai disini aja Kurang lebih untuk masalah soundnya Lo bisa cek di instagramnya Si Rian Inocentio Dia udah videoin Bass ini dengan sound yang direct Jadi lo bisa denger soundnya secara jelas Kalau gue yang maksain Review sound disini Dijamin audionya jelek Yaudah terima kasih sudah menonton guys Sampai bertemu di Kutang-kutang gue berikutnya